Terima kasih telah menonton 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 Contoh Dan perlu diketahui Terima kasih telah menonton Sudah menonton Kedalam Di dalam bahasa Arab Mabnih Mabnih Misal Mabnih 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 Nah karena disini adalah hamzatul wasallam 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 Terima kasih 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 Jadinya Kalimat itu misalnya Contohnya kita bilang gini Alkitabu jadidun Alkitabu jadidun Ketika masuk inna Alkitabu jadidun Itu muktada dan kubar Ketika masuk inna Yang menjadi apa Innal kitabah jadidun Dan alkitabah yang sebelumnya itu Ya Rabnya Sebagai muktada Namun Namun apa yang terjadi setelahnya Sebelumnya Ya Rabnya Sekarang ia menjadi Ismu inna Dan berubahlah Ya Rab Muktada menjadi Ism inna Ini Namanya Dihapus Diubah hukumnya Dan oleh karena sebab ini Inna disebut dengan apa An-nawasih An-nawasih Yang sebelumnya Kalimat itu Muktada dan kubar Berubah menjadi Ismu inna Dan kubaru inna Dan inna Mada amalu inna Tan-sibu Tan-sibu Lismah Watar-fa'ul Khubara Nam Bikilaafi Kana Fainnaha Tar-fa'ul Isma Watan-sibu Khubara Nam InsyaAllah Mungkin An-naqra'an Kana Wa Khawatuh Hati Babih Nam Al-anati Ilah Huruf Nidak Fama Hiya Huruf Nidak Ya Aya Hayya Ay Wa Alhamzah Naam Aya Dan Hayya Lidak Al-ba'id Thumma Ay Walhamzah Lidak Al-qari'ib Nabi Al-qari'i Nabi Al-qari'i Nabi Al-qari'i Nabi An-qari'i إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة ويكون مضنيا على ما يرفع به إذا كان علما أو نكرة مقصودة طيب كم نوع المنادة كم نوعا المنادة مذكور هنا مفرد علم نعم نقرة غير مقصودة مضاف سبه المضاف نعم والمنادة خمسة أشياء أولا ماذا المفرد العالم والنكرة المقصودة المفرد العالم والنكرة المقصودة المرد بي المفرد العالم والنكرة المقصودة مفرد العالم itu نما orang satu نما orang نما orang نما نعم والنكرة المقصودة Bukan Ma'arifah Ya benar Misalnya ada orang disitu Terus kita bilang Ya rojul Orangnya tahu Yang itu kita maksudkan Ditentukan orangnya Anak al-mufradul alam Misalnya kita bilang Ya Zaidu Ya Muhammadu Membeli ingat Al-mufradul alam Fai mabniyan Ala maa yurfa'u dihi Fai yubna yani ala dhommi Kama khwala ibn Ajarum Fai yubna yani ala dhommi Min guayri Tanwinin Tanpa ada tanwin Tid Suma Wassalata al-baqiyah Ma'ya thalata al-baqiyah Mubaf Shabih bil-mubaf Al-nakirah Bermaksudah Al-nakirah Bermaksudah Al-nakirah Al-nakirah Mansoob Mansoob Al-nakirah Fainnaha Tidakirah Nusil Thumma Nakti ilah Huruful istifna Huruful istifna Sabah Wokul kalamu Kalamuan Hu Fi Babil Mustatna Al-mustaqnaha Al-mustaqnaha al-mustaqnabi'illah Sekarang al-mustaqnabi'illah Agar kita review dikit Terbagi menjadi berapa Berapa bagian Maksudnya unsurnya atau apanya Seth? Al-Mustaf Atau pemahagian Mustafna Bila Khusus setetna dengan Illa ya Maksudnya yang Tam-Muja Maksudnya Seth yang Tam-Muja bukan Tam-Manti Terus Nafis Terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi Tiga Yang pertama apa? Tam-Muja 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 itu bagaimana maksudnya Tam-Muja Sempurna kalimatnya Dan positif atau tidak ada Mengandung kata negatif disitu Ya tidak ada mengandung kata negatif Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Ja'atul Labu Illa Zaidan Ja'atul Labu Illa Zaidan Dan apa hukumnya Tam-Muja Mas Tengaknya selalu Mansub Wajaban Nasbu Wajaban Nasbu Wajaban Fihi An-Nasbu Semasa Adian yang kedua apa? Yang pertama Tam-Muja Terus yang kedua apa? Dan Manfi Manfi Tam Atau Tam-Muja Manfi Tam Apa sebelumnya maksudnya Tam disitu? Kalimatnya sudah sempurna Kalimat pokok-pokoknya Maksud Tam disitu disebutkan Al-Mustafna Minhunya disebutkan Al-Mustafna Minhunya disebutkan Al-Mustafna Minhunya disebutkan Al-Mustafna Minhunya Tadi pada contoh Ja'atul Labu Illa Zaidan Yang mana Mustafna Minhun? Atul Labu Atul Lab disebutkan Makanya dinamakan Tam Dan dinamakan Mujab Kenapa? Karena tidak ada Nafi Lam Yes Bikbu Nafjun Nah tidak Nafi Maka dinamakan Mujab Jika kondisinya seperti ini Tam Mujab Maka apa yang terjadi? Wajib Nasob Terus selanjutnya Yang kedua Manfi Tam Apa arti Manfi? Adanya Negatif Dan dia Muja Dan dia Tam Apa maksudnya Tam? Disebutkan Mustafna Minhunya Contohnya apa? Apa contohnya? Seperti tadi Maja Adul Labu Illa Zaidan Illa Zaidan Apa hukumnya? Kenapa kita bilang Di saat kita bilang Illa Zaidan Berarti dia itu sebagai apa disitu? Sebagai badal Badal dari Adul Labu Menggunakan hukum badal Badal Namun Di saat kita bilang Zaidan Berarti Mustafna 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 Berarti Suma Maha 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 Nakis Nakis Ado Alistit Na Almuhar Rav apa suaranya apa contohnya yang tidak ada ustazna minuhnya tidak ada ustazna minuhnya nah ustazna minuhnya tidak disebutkan contohnya apa Oh ya hukumnya dulu bagaimana sesuai dengan yang tidak adanya itu karena ala hasabil awamil karena ala hasabil awamil hi nah contohnya kita bilang apa majaa illa zaidun illa zaidun wama raitu illa zaidan wama rartu illa illa zaidin wada istatna bi illa naam tamu raja hadikat waya kunu lismu lazi yajiu baada illa mansooban waya juzu itbauhu lil mustatna minuhu aw nasbuku ida kana lkalamu taaman manfiyya waya urabu bihasabi mawkuhi ida kana lkalamu manfiyan walam yudkaril mustatna minuhu naam jadinya alistatna anna tas bapan ida kana lkalamu manfiyan sabakuhu nafiyan walam yudkaril mustatna minuhu dan mustatna minhunya aa tidak disebutkan tayyib نuasih walang naati ila wawul maiyya wawul maiyya wawul maiyya wawunya wawun bimakna ma'a tadakhulu ala almusohabati wa yakunu lismul ladiyya liha mansooban biatibarihi maf'ulan ma'ah maf'ulan ma'ah apa contohnya istayqaztu watuluwa al-shamsi naam istayqaztu watuluwa al-shamsi apa maksudnya saya bangun tidur bersamaan dengan terbitnya matahari bersamaan dengan terbitnya matahari nah atau apa yang lain sirtuan naila yang biasa disebut-sebut contohnya yang bisa disebutkan nah sirtuan naila saya berjalan atau sirtuan nahro saya berjalan bersama apa bersamaan dengan jalannya sungai bersamaan dengan jalannya sungai nah mengalirnya sungai kalau kita bilang gini misalnya kita bilang gini apa perbedaan di saat kita bilang akala muhammadun wa zaidun dan akala muhammadun wa zaidan kalau yang kalau yang akala muhammadun yang pertama akala muhammadun wa zaidun tidak mesti bersama tetapi si Muhammad makan si zaid juga makan tidak mesti bersama kalau yang pertama tidak mesti bersama ustad afan ada problem sedikit di sinyal sekarang suaranya sudah normal sudah normal alhamdulillah alhamdulillah coba tadi gimana apa perbedaan di saat kita bilang akala muhammadun wa zaidun dan akala muhammadun wa zaidan kalau yang pertama itu akala zaidun wa muhammadun itu itu tidak mesti bersama tetapi muhammad makan si zaid juga makan tapi waktunya itu tidak mesti bersamaan gitu tidak tidak yata dulu alhamdulillah tidak wajib atas musuhabahnya ada pun kalau akala zaidun wa muhammadun ini si zaid makan bersamaan dengan makannya si muhammad eh bersamaan dengan adanya muhammad waktunya masih bersambung terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak bisa dipastikan saya di... Suaranya hilang timbul. Suaranya ya? Ya. Suaranya kebegeran. Cek. Ada, ada sekarang. Di kalimat pertama tadi, akal muhammadun wa zaidun, disitu Muhammad dan zaid makan. Tapi di kalimat yang kedua, akal muhammadun wa zaidan, zaidan, zaid disitu bersama Muhammad. Sedang bersama Muhammad. Namun apa? Kita tidak bisa memastikan apakah dia makan atau tidak. intinya dia bersama Muhammad. Intinya zaid bersama Muhammad. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. 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 Atau la'anta muhibbi. Atau la'anta sadiqi. Lalu disitu apa? La'amulib tidak. Yufidu mada? Yufidu tawqid. Yufidu tawqid. Tidak. Nua'asil. Intahayna. Minnal huruf التي tadkulu ala l-ismi. Walau an atila al-fasli al-thani. Naam. An huruf tadkulu ala l-fi'li. Naam, huruf yang memasuki fi'il. Aku jantuhi mertama huruf nasbi. Huruf nasbi. Aku jantuhi mermini. Di saat kita mengatakan huruf tadkulu ala l-fi'li. Berarti yang masuk di sini. Yang masuk di sini. Yang dan dia itu akan berpengaruh kepada Erop terbagi terbagi tiga kelompok imba. Dia itu membiarkannya marfuk. Yang kedua menjadikannya mansub atau yang ketiga menjadikannya majzum. Dan kita mulai dari yang pertama yaitu huruf nasbi. Huruf yang merubah kata dari merubah kata merubah fi'il yang pada aslinya yang pada dasarnya dia marfuk menjadi mansub. Nah dan perlu diketahui default untuk dasar untuk itu apa? Merfu' karena di saat kita bilang kita merubah contohnya apa? Muhammadun yadzhabu ilal madrasati. Apa kita merubah yadzhabu? Yadzhabu merfu'un merfu' kenapa merfu' tajarudihi? anil nasibi wal jazimi. Nah li tajarud karena dia itu nujarud karena tidak ada nasib dan tidak ada jawazim. Wala karena dia merfu' li tajarudihi anil nasibi wal jazimi. Wa alamatur rafi'ihi dommatun wahrutan fi'akhrihi. Nah dan sekarang kita masuk ke yang pertama huruf yang merubah fi'il dari merfu' ke mansub. Huruf nasub. Apa saja an harfu' apa an ini? Harfu' nasbin wa masdarin. Harfu' nasbin wa masdariyin. suma' lan apa harfu' lan? Harfu' nasbin wa wanapin. Nah apa apa namanya tidak akan itu? Harfu' navien wa nasbin wa nasbin wa balin. Jadi ini yang dia itu menafikan terus menasobkan dan istiqbal di vidul istiqbal masa yang akan datang. kaya sama seperti an harfu' nasbin wa masdarin. Izan ini untuk jawab ya. Izan ukri' maka. Lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Surah masalah lamut ta'lil. sama dengan lamut ta'lil itu lam alasan. Lam alasan kenapa? Dia tanya apa? akulu li ashba'ah. akulu li ashba'ah. Sama kan agar kenyang. Lamul juhud. Lamul juhud bagaimana? Lam pengingkaran. Di lam yakun yang lamul juhud ini sabakuhu nafuhun wama kan allahu makana sama lam yakun. Nah. La disitu apa? Lamul juhud dan dafau sababiyyah menunjukkan sebab dan hatta wahadih al-hurufu tansubul fa'alal mubarak tansubul fa'alal mubarak dan maksudnya disini ada yang dia itu yang menasubkannya langsung atau ada an disitu dan apa? Ada an misalnya lamul ta'lil dia itu ada an sebenarnya disitu terima juhud 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 tansubul fa'ala mubarak nab ويكون الفعل المضارع الذي يليها منصوبا بالفتحة منصوب بالفتحة أو منصوبا بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة إذا كان من الأفعال الخمسة إذا كان منصوبا بالفتحة الظاهرة أو بالفتحة المقدرة كيف يستخدم الفتحة المقدرة كيف يستخدم الفتحة المقدرة كيف يستخدم الفتحة المقدرة menunjukkan larangan dan dalam syart dia sendirian sebagai huruf ada pun dan kita sudah bahas هذه الحروف تجزم الفعل المضارع ويكون الفعل المضارع الذي يليها مجزوما بالسكون او بحذف النون اذا كان من الافعال الخمسة او بحذف حرف العلة اذا كان معتل الاخر اذا كان معتل الاخر لم يقضي حاكم القضية او القضاء او لم يجري محمد او لم ينوي فعل الخيرات طيب فعل المضارع مصنع 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 لا لا النافع لا النافع النافع طيب مصنع مصنع النافع 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 عز و جل النافع مصنع المبارك الحرفان على الفعل المضارع وتفيد السين المستقبل القريب وتفيد سوف المستقبل البعيد وَلَا أَثَرْ لَهُمَا عَلَا يَعْرَ بِالْفِعْلِ الَّذِي يَلِهَا dan tidak ada pengaruhnya kepada فعل طيب mungkin نكتفي بهذا القدر ونقرأ الفصل الثالث في اللقاء الاتي انشاء الله نقرأ الفصل الثالث في اللقاء الاتي انشاء الله dan perlu dibuat teringkasan kalau bisa dibuat teringkasan agar mudah untuk memurojaah pelajaran mudah dimurojaah dan mudah dikuasai karena biasanya seorang akan lebih mudah menguasai materi jika itu catatan pangan ia sendiri ya enggak ngerasa enggak dulu ketika masih SD atau SMA catatan tangan sendiri akan lebih mudah kita ingat akan lebih mudah kita kuasai dan memurojaah pelajaran itu adalah 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 menhaj cara menutup ini karena kita perlu menguasai apa yang kita pelajari dan cara menguasainya adalah dengan cara memuroja menasihatkan mengapa wakar uluma fattik raur khur mu'ainin izbihi yusor ilaktinaz ilmin bahwa abdon kan zim fihim bata'atun laca dan ulangilah ilmu karena dengan mengulang ilmu itu adalah cara terbaik untuk membantu kita belajar untuk membantu kita menguasai materi itu adalah metode terbaik mengulang pelajaran dan mengulang pelajaran dan mengulang pelajaran itu adalah disipad dedengkan harta berharga harta simpanan yang paling akhdol memurojah pelajaran intinya apa jangan sampai hal-hal yang berulang hal-hal yang tertulang itu membuatmu bosan kenapa karena dengan cara mengulang ini kita akan menguasai materi dan itulah yang menjadi yang kita cari ketika kita belajar dia akan menguasai materi nah dan dengan cara paling mudah kita menguasai adalah melalui catatan sendiri dan juga mengatakan kalau kamu gak benar-benar menghafal atau kalau kamu gak benar-benar menguasai apa yang kamu baca apa yang kamu pelajari iya gak ada gunanya mengumpulkan buku mesti kita kumpulin buku banyak-banyak tapi gak ada yang diguasai jadi iya apa membuatnya jadi apa murojiah murojiah diulang diulang dan jangan busun untuk mengulang juga dikatakan asyik iza takaroro takaroro atau kulluma takaroro takaroro setiap apa yang diulang-ulang setiap apa yang terulang itu akan melekat kuat akan melekat kuat nah wahada wallahu'alam kembalikan ke Raisel Jalsah nah malbus al-qohah Zidani terima kasih Ustaz apaan ya insya Allah kita masuk sosial jawab jadi di kolom chat tapi sepertinya baterai mau habis Udah di charge rusak tuh, aman ya? Sudah? Cek suara-suara gimana? Ya, bagaimana? Nggak tadi baterainya mau habis nih, udah aman ya? Takutnya? Alhamdulillah, alhamdulillah, aman. Sudah? Baik. Ada soket, insyaallah. Ini dia bertanya dari saudari Umu Uzaifi. Ya? Kalau kita mau memanggil misal ada dua orang yang namanya Zaid, itu kan Az-Zaidani. Ketika kita mau memanggil mereka berdua, jadi seperti apa Ustaz? Kita bilang Az-Zaidan, Alif Lam, kita pakai Ayyuhah ya. Kalau ada Alif Lam, itu menggunakan Ayyuhah. Ketika kita bilang Az-Zaidan, kita bilang Ayyuhah. Ini. 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 כש LI'awah молод, betul-betul ini berapaume padat CAM. Harpah Mas Der automate-up. Terimakasih, terimakasih, sil belongs-blah. Kurang-kurang, maaf. antan jahat ya suruni antan jahat membuatku bahagia kelulusan membuatku kamu lulus kamu berhasil itu membuatku bahagia kita bisa bilang antan jahat atau najah buka ya suruni najah buka ya suruni antan jahat atau ya suruni najah buka atau bisa kita bilang nah suruni najah buka suhi bajak buka itu yusuruni antan jahat antan jahat sama artinya dengan najah buka kita cukup kan sampai disini dulu ya baik Alhamdulillah insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita pada pekan depan terima kasih atas kehadirannya saya hadirin sekalian jangan lupa untuk mengulang-ulang pelajaran sepertimana kita dinasihat dari Ustaz Zahid pertama melalui catatan kita sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.